Mempercepat pemulihan ekoropi, pemerintah akan mengoptimalkan potensi usaha hutan melalui kebijakan multiusaha kehutanan. Beberapa kegiatan usaha kehutanan diantaranya usaha di manfaatan kawasan, usaha memanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan usaha manfaatan jasa lingkungan. Pemerintah bertekad mengoptimalkan potensi usaha hutan melalui kebijakan multiusaha kehutanan, sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021. Dalam peraturan ini telah ditetapkan inovasi kebijakan berupa multiusaha kehutanan yang merupakan penerapan beberapa kegiatan usaha kehutanan. Di antaranya adalah usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan usaha pemanfaatan jasa lingkungan. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto saat membuka Kongres Kehutanan Indonesia ke-7 tahun 2022. Ini tentunya bisa mendorong pembangunan berkelanjutan dengan tujuan juga peningkatan perekonomian rakyat. Dan berharap kongres ini menghasilkan masukan yang berharga terutama untuk penguatan pemulihan ekonomi, peningkatan perekonomian rakyat, dan pencapaian daripada target NDC. Kerjasama dan sinergi antar stakeholder dalam industri kehutanan juga harus ditingkatkan, sehingga dapat mendorong potensi multiusaha bagi penguatan perekonomian rakyat. Tim Liputan AINUS melaporkan. Terima kasih kerana menonton!